Terima kasih PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Pada awalnya, Prancis mengira tempat itu aman dari serangan Vietnamin karena ingin mengawasi daerah perbatasan antar kedua negara. Namun, pada Maret 1954, Vietnamin itu melakukan penyerangan mereka terhadap pasukan Prancis yang berhasil 9 tahun lamanya dan terjadi banyaknya karban jiwa. Tetapi pada akhirnya, pada tanggal 20 Juli 1954, tempatnya di Genawa, ia disepakatinya Vietnam yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Vietnam Petara dan kapasitas Vietnam Selatan. Pada tahun 1953 sampai dengan 1969, tepatnya setelah perang guerrilla, Vietnam Selatan itu dapat menjaduhkan pemerintahan diem. Dan pemerintahan, dan pemerintahan komunis Vietnam Utara itu dapat menjalankan konfrontansi di Vietnam. Amerika menggantikan Prancis yang meninggalkan Vietnam Selatan pada tahun 1954. Pada 2 Agustus 1964, dua kapal pesiar Amerika Serikat ditembaki oleh kapal-kapal dari Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Pada 1968, Amerika Serikat menginimkan lebih dari setengah juta bala-bala tentaranya ke Vietnam Utara yang melakukan pembohongan sangat besar-besaran di Vietnam Utara yang berakhir pada Oktober 1968. Emang mau dikira-kira nggak? Boleh kak. Pada 1969, Paris, Amerika Serikat, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, dan Ketong menegosiasi untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Pada Maret 1973, masukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Vietnam. Dan pada tanggal 30 April 1975, masukan Vietnam Utara menuduki Saigon yang berakibat berakhirnya perang yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Oke, kalau bisa, sekian yang dapat saya sampaikan pada cerita tentang runtuhnya Vietnam Utara pada hari ini, saya anak-anak Cinsa, saya memindahkan hidup. Terima kasih. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Ada apa? Ada matun. Oke, jadi matunnya, bunga memaruhi di permukitan. Salam luas di persalahan. Salam. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih.